Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat MUI TV Kabar ini kayaknya kalau jam-jam segini adalah jam-jam krusial nih Jam-jam kronis ada yang mengatakan seperti itu karena menjelang berbuka puasa Ingat masih jelang belum iftar jadi sabar-sabar Dan insya Allah nih menjelang berbuka ini banyak hal yang bersama-sama bisa kita dapatkan Tidak hanya sekedar ilmu tapi harusnya berbuah banyak kebaikan dan juga kesadaran Terutama di Ramadan ini terutama yang berhubungan dengan Ramadan atau puasa kita Nah ini katanya kalau Ramadan gini harus banyak sabar-sabar ya Terus hati-hati juga masalah sosial media Ini salah satu ujian yang bertambah di 10 tahun terakhir ini adalah Ujian sosial media di Ramadan ini cukup berat katanya Era digitalisasi Masya Allah Nah mudah-mudahan kita bisa menghadapi itu semua Tapi bagaimana caranya Nah kita akan berbincang dengan seseorang ini yang pakar di bidang ini Beliau adalah juga salah satu ketua MUI Masya Allah Alhamdulillah Bersama saya telah hadir Kiai Haji Mas Duki Baldoi Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi Hebat kan? Masya Allah Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam Gimana Mbak Terry kabarnya? Semangat Kiai Walaupun kalau puasa gini Masa-masa ngomong ya Kiai Agak sedikit lapar ya kita ya Sedikit lapar banyak haus Mudah-mudahan Allah ridho berkah Iya tapi kata Rasulullah itu Sumuh Tasihku Itu berpuasalah kamu Kamu akan sehat Jadi dibalik lapar kita Yang sekarang kita rasakan ini Ada kesehatan dibalik itu Menurut Rasulullah Ini sebenarnya baik jadinya ya Baik banget Puasa itu malah baik untuk kita Iya betul Kalau kita menyadari itu semua Baik dari sisi ibadahnya Baik dari sisi mungkin dunia kita Atau raga kita ya Kiai Dari segi lahiriah kita sehat Dari segi batiniah kita Takarub atau mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Saya kira luar biasa itu Inilah kuasa Makanya harus tahu esensi dari puasa Esensi nilai-nilainya Dasar-dasar itu pasti membawa kebaikan Kebaikan betul Dan begini Sebelum kita masuk ke tema Soal digitalisasi dan anak muda Puasa itu ternyata punya Makna yang sangat spesifik Dan sangat khusus di mata Allah Jadi dalam sebuah Hadis kudsi Yang diriwetkan secara soheh ya Oleh Imam Bukhari Muslim dan seluruh Perawi hadis Hadis kudsi itu artinya Sebuah sabda Allah Yang langsung disampaikan kepada Rasul Kalau Al-Quran itu kan Sabda Allah yang dilangsungkan Lewat malaikat Jibril Lalu kemudian sampai kepada Rasul Kalau hadis kudsi langsung Apa kata Allah lewat Rasul Bahwa setiap ibadah itu Seluruh ibadah apa saja Itu ada pahala Yang akan kembali kepada Hamba yang melakukannya Akan ada hitungan-hitungannya Nah hitungannya misalnya Banyak sekali di Al-Quran disebutkan Barang siapa bersedekah Akan mendapatkan Kelipatan sekian-sekian Kalau misalnya Berpuasai apa Beribadah ini Akan mendapatkan Kelipatan sekian-sekian pahalanya Kata Rasul Kecuali puasa Kalau puasa itu Tidak ada hitung-hitungannya Gak ada hitungannya Jadi gimana Kau gak ada hitungannya puasa Itulah keistimewaan Puasa Rasulullah mengatakan Sabda Di dalam hadis kudsinya Puasa itu hanya untukku Dan akulah nanti Yang akan Memperhitungkan secara khusus Antara Allah dan hamba yang berpuasa itu Sehingga Para ulama mengatakan Berarti memang Ada rahasia khusus Di balik puasa itu Antara Allah dan hambanya Nah ini Puasa disitu Jadi lapar kita hari ini Suri ini Saya kira Ada makna yang khusus Nah anak-anak muda Saya kira Kalangan Millenial Kalangan genset Penting Hadis kudsi ini Kita buka di google ya Untuk didalami Begitu Itu tau itu aja Rasanya indah ya Itu perintah puasa itu Langsung lah berarti Raya Allah ya Betul Masya Allah berarti Begitu besarnya nih Perintah yang Menghadirkan Keindahan dan Kenikmatan Kita dalam beribadah Hasilnya tuh luar biasa Nah tapi tadi Kayaknya ini Kalau kita hubungkan Dengan kalau dulu Mungkin Kan puasa ada ujian Yang godaan ya Gitu Ada banyak yang mungkin Membuat kita Apa ya Di puasa ini Kayaknya Aduh ujiannya jadi nambah nih Katanya Mesti tahan-tahan Nah salah satunya Mungkin kalau dulu tuh Gak ada yang namanya Ujian atau godaan Digital atau Sosial media Dan lain-lain Yang berhubungan dengan itu Nah kayaknya mungkin Ini berhubungan disini Ini tema kita nih Seru banget Puasa membentuk Kedewasaan digital Puasa membentuk Kedewasaan digital Ini Masya Allah Ini tingkat tinggi nih Kata-kata ini Ini kenapa Kalau puasa itu Bisa membentuk kita Namanya kita harus Dewasa dalam melakukan Hidup yang Berdigitalisasi ini Betul Karena begini Kalau kita Tidak berpuasa Dengan orang yang Beribadah puasa itu Teri Itu ada bedanya Terutama dalam konteks Melakukan Manajemen diri Untuk menahan Hawa nafsu Iya Kalau misalnya Kita tidak puasa Mungkin Kita Banyak menggunakan Handphone kita Untuk Apa namanya Mencari Macam-macam Apakah itu TikTok Apakah itu Instagram Ataupun yang lain Mungkin lebih banyak Memakan waktu Atau belanja Belanja Dan macam-macam Tapi pada saat Ketika puasa Di dalam Di dalam HP ini HP kita Gadget kita itu Memang Ada dua dimensi Ada dimensi Malaikat Ada dimensi Setan Ini gimana nih Sebenarnya Ingat-ingat nih Semuanya ya Sahabat MWTV Dan nanti gadget kita Itu ada dimensi Malaikat Ada dimensi Setan Kanan-kiri Iya betul Karena Kalau kita Ngelihat di dalam Apa Gadget kita itu Macam-macam Hal Yang mengarah kemaksiat Banyak juga di dalam Banyak banget Banyak banget Tetapi Kita juga bisa Baca Al-Quran Di dalam Gadget kita Nah di bulan puasa ini Marilah Gadget kita ini Kita gunakan Terhadap hal-hal Yang Maslahat Terhadap hal-hal Yang Berhubungan dengan Bagaimana Memperkuat Ibadah kita Di dalam Berpuasa Jadi Banyaklah baca Al-Quran Misalnya kan Begitu Bacalah Baca Hadis-hadis Sahih Kan gitu kan Termasuk yang tadi Kita bahas itu Nah sehingga Dengan demikian Ya kita Harapkan Anak muda ini Bisa tidak Terkena Gampang Untuk Memfitnah Lewat media sosial Karena begini Mbak Terry Di Apa namanya Di dalam Penduduk kita ini Anak muda ini Luar biasa Ada jumlah Penduduk Indonesia itu Kira-kira 275 juta orang Nah Dari 275 juta itu Itu sebagian besar Yang dominan itu adalah Anak muda Anak muda Anak muda itu terbagi Misalnya ada Generasi X Sudah agak tua ya Sudah tua Di bawahnya ada Generasi Millenial Lalu di bawahnya lagi Ada generasi Gen Z Di bawahnya lagi Ada generasi Alpha Nah ini semuanya Anak muda semua Yang semua Disebut dengan Apa namanya Digital native Digital native itu apa Seperti yang Mbak Terry Tadi katakan Belanja Pake HP Semuanya Pake HP Semuanya Pake digital Semuanya Seluruh kebutuhannya Pake digital Jadi digital native itu begitu Nah puasa ini Kembali lagi Gimana agar Lebih positif Anak muda menggunakan HP nya Menggunakan gadgetnya Kira-kira gitu Wah Makanya tuh Makanya perlu Pendewasaan Dalam Digital Dalam kita menggunakan Apa dunia digitalisasi ini Karena mungkin kita tidak bisa berdiri Apa menentang namanya Teknologi atau digitalisasi yang ada Nanti kita gerus ya Tapi kita bagaimana Bisa membawa ini Menjadi sesuatu yang baik Untuk kehidupan kita Nah itu mungkin yang sekarang diperjuangkan oleh para orang tua Para orang-orang yang mungkin pada zamannya dulu Termasuk saya juga mungkin kalau millennial Juga zaman SMA saya Gak begini-begini banget Kayi gitu kan Tapi kan sekarang Bener tadi semua Dalam hidupan Semua melakukan Berhubungan dengan teknologi Sekitar kita tuh mana ada yang gak ada teknologinya gitu ya Ya kita syuting juga pake teknologi Tapi kan kita menyampaikan hal yang baik disini Nah kalau di puasa ini Apakah ada hal-hal Khusus gitu ya Mungkin kita mesti Counter diri kita Atau mungkin kita menahan diri kita Kalau dulu kan puasa identik Menahan haus dan lapar Gak boleh marah Tapi kalau sekarang kan ada hal-hal plus Yang berhubungan dengan teknologi Atau digital ini Iya saya kira disamping kita menahan Menahan lapar Menahan haus Saya kira kita menahan diri Untuk tidak membuka konten-konten Yang mengarah kepada timbulnya Hawa nafsu yang tidak baik Benar tuh Kalau itu bisa dilakukan oleh kalangan muda Insya Allah Ya bukan hanya kalangan muda semuanya Kita semua Puasa kita Insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena intinya kita memang Harus banyak menahan diri Dari Pengembangan hal-hal yang Negatif di dalam tubuh kita Inti berpuasa itu kan Itu Menahan diri Memang secara lahir ya Kita tidak makan Dari pagi Subuh sampai Magrib Ya Tetapi Itu hanya lahirnya Saja Inti dari Batiniah puasa itu Adalah konsep Management Belajar Menahan Diri Nah makanya Saya bilang tadi Di hp kita itu Ada Yang positif Ada Al-Quran Dan hatis Ada banyak yang positif Tapi juga ada banyak Setannya juga Nah kita bagaimana Menahan diri itu Itu juga jadi ujiannya Buat kita Supaya kita bisa meluruskan Apalagi di Ramadan ini ya Fokus-fokus Luruskan semuanya Nah mungkin Kalau mengenai digital Atau teknologi Handphone Atau yang sekitar kita Kita ini untuk kita sendiri Tapi bagaimana Informasi-informasi Di luar sana Yang setiap hari itu Ada-ada Datang-ada Datang ke kita Bagaimana kita Memfilternya Bagaimana kita Memilah milihnya Dan otomatis itu Salah satu bentuk Dari kemajuan zaman juga kan Dimana segala macam Bentuk informasi itu Datang tanpa filter Ke kehidupan kita Bagaimana ya kita Untuk menghadapi itu semua Terutama di Ramadan ini Supaya nih Niat ibadah kita Tidak menjadi berkurang Tapi malah harusnya Menjadi lebih baik Sesaat lagi ya Kita akan tanya sama Kyai Jangan kemana-mana Selamat menikmati